Halo teman-teman, kali ini Pak Imin berada di kota Casablanca, yang letaknya kalian tahu di mana? Ya benar sekali, di negara Maroko. Selamat datang di Casablanca. Taukah kalian teman-teman, jika kota ini merupakan salah satu kota paling indah di benua Afrika? Casablanca, menurut indeks kota pada tahun 2023 yang dikeluarkan oleh brand finance, dinobatkan sebagai kota terbaik untuk tinggal, belajar, bekerja, dan berinvestasi. Peringkat keempat di benua Afrika. Di bawah kota Cape Town di posisi pertama, di posisi kedua ada kota Cairo, serta di posisi ketiga ada kota Johannesburg. Patut kalian ketahui ya teman-teman, jika kota Casablanca merupakan kota terbesar di negara Maroko. Kota ini dibangun pertama oleh bangsa Berber pada abad ke-7 sebelum Masihi, dan di masa lampau menjadi kota yang sangat makmur, karena dipakai sebagai kota perdagangan. Secara geografis, Casablanca letaknya itu di pinggir samudera Atlantik. Kota ini memiliki luas wilayah sebesar 384 km persegi, dengan jumlah penduduknya sebesar 3.950.410 jiwa. Ada pertanyaan nih, kota ini panas gak, Min? Ternyata tidak teman-teman, suhu udara di kota Casablanca ini cukup sejuk. Rata-ratanya antara 13 derajat Celcius hingga 17 derajat Celcius saat musim dingin, yaitu di bulan November sampai April. Sedangkan saat musim panas di bulan Mei sampai Oktober, suhu udara rata-ratanya itu berkisar antara 19 derajat Celcius hingga 24 derajat Celcius. Ternyata gak terlalu panas kan? Kota Casablanca juga menjadi penggerak bagi perekonomian negara Maroko ini, teman-teman. 33 persen dari pendapatan ekspor industri negara Maroko berasal dari kota ini. Selain itu, pelabuhan Casablanca juga menjadi salah satu pelabuhan terbesar di benua Afrika. Kota yang dikenal juga sebagai kota putih ini memiliki beragam bangunan keagamaan, mulai dari masjid, gereja hingga sinagog. Kalian mau tahu keindahan kota Casablanca itu kayak gimana? Yuk sini, ikuti paimin keliling kotanya. Yuhuuu! Yang pertama, ini wajib banget kalian kunjungi apalagi kalian yang beragama Islam. Tuh, kelihatan besar banget segede gaban. Inilah Masjid Hasan II. Dibangunnya persis di pinggir laut. Masjid terbesar ke-13 di dunia ini memiliki kapasitas mencapai 105 ribu jamaah dan menjadi ikon kota Casablanca. Taukah kalian, jika masjid ini juga memiliki menara tertinggi kedua di dunia, teman-teman? Dengan tinggi menara masjidnya mencapai 210 meter. Sedangkan di posisi pertama dipegang oleh menara masjid Agung Al-Jir dengan tinggi 265 meter. Lalu di posisi ketiga ada menara masjid Rahmatan Lil Alamin di kota Indramayu. Dengan tinggi yang sama dengan menara masjid Hasan II ini yaitu 210 meter. Wow! Mana nih warga Indramayu? Angkat tangannya dong! Yuk sekarang kita jelajahi masjid Hasan II di kota Casablanca ini. Masjid ini dibangun oleh Raja Hasan II dari Maroko pada tahun 1993. Makanya dinamai sebagai Masjid Hasan II. Tuh, emang keren banget teman-teman. Taukah kalian, jika pembangunan masjid Megah ini melibatkan 10.000 seniman dan pengerajin, 1.400 pekerja yang bekerja di siang hari, serta 1.100 pekerja yang bekerja di malam hari. Jadi membangunnya ini 24 jam non-stop. Yang bikin kalian melongo biaya pembangunannya itu loh gede banget. Kalau dirupiahkan sekitar 10 triliun rupiah. Bayangin di zaman tahun 90-an uang 10 triliun rupiah itu gede banget. Kalian jangan lupa ya, kalau traveling ke negara Maroko untuk mampir ke masjid ini. Berikutnya kita akan melihat Taman Liga Arab yang lokasinya itu gak jauh dari Masjid Hasan II. Taman super gede ini memiliki luas 30 hektare teman-teman. Taman ini dirancang oleh arsitek dari Perancis dan dibangun pada tahun 1913. Nah yang itu tuh, yang putih-putih adalah Katedral Kasablanca. Yuk kita mendekat. Gereja Katolik ini dibangun pada tahun 1930. Yuk sini-sini, Pak Imen ajakin kalian melihat bangunan yang juga gak kalah unik. Ini dia, namanya Gereja Notre Dame de Lourdes. Gereja Katolik yang dibangun pada tahun 1954 ini sangatlah unik sekali teman-teman. Tuh, di dalam gerejanya kaca jendelanya itu sangat memukau. Kalian juga bisa mengeksplor kota Kasablanca yang suasananya itu sangat eksotis. Penduduknya juga ramah-ramah. Gimana? Kalian tertarik untuk liburan ke kota Kasablanca di negara Maroko? Untuk tiket pesawatnya pulang pergi Jakarta, Kasablanca, Maroko, sekitar 14 juta rupiah per orang. Terima kasih teman-teman sudah nonton video ini. Silahkan kalau ada request atau pertanyaan, kalian bisa menyampaikannya di kolom komentar. Jangan lupa juga lho buat subscribe channel TioJB dan tekan tombol loncengnya agar keinget terus sama Pak Imin. Asik! Nantikan video-video menarik kita selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.